Halo teman-teman, selamat datang kembali di tutorial garing di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya menyalin atau mengkopi save data dari internet atau dari user lain teman-teman ya supaya bisa bekerja atau berjalan di PS3 kita tanpa ada masalah teman-teman ya karena biasanya error nah yang harus teman-teman persiapkan adalah harddisk eksternal ataupun flashdisk untuk dicolok ke PS3 nya teman-teman ya yang akan digunakan untuk mengkopi save datanya teman-teman ya oke langkahnya sangat mudah sekali teman-teman ya sebelumnya sebelum kita lanjut langkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe supaya saya bisa semangat lagi untuk membuat video baru oke teman-teman kita lanjut ke videonya oke teman-teman tutorialnya seperti ini pertama-tama kita pergi ke utilities dan kita pergi ke save data utilities PS3 yang ini kita masuk pastikan untuk harddisk atau umpun flashdisk yang berisi save datanya sudah tercolok di PS3 nya teman-teman ya dan kita akan masuk ke USB device eksternal nah disini saya punya beberapa save data saya akan mencontohkan saya akan mengkopi save data dari proyek DIPA F kita copy nah ini menyalin ke harddisk internal teman-teman ya dan satu lagi untuk ininya kita kopikan ini soalnya save datanya sama dengan game yang sama teman-teman ya maksudnya nah di harddisk internal sudah ada untuk save datanya teman-teman ya cuman ini belum bisa dipakai teman-teman ya nanti pas kita buka gamenya ini save datanya tidak bisa di load teman-teman ya cara untuk bisa nge loadnya gimana teman-teman ya nah caranya sangat mudah sekali teman-teman tinggal install aplikasi yang namanya itu adalah Apollo Save Tool kita cari dulu teman-teman ya nah ini dia Apollo Save Tool teman-teman ya jika teman-teman belum punya Apollo Save Tool teman-teman bisa cari di Google dengan kata kunci Apollo Save Tool PS3 PKG teman-teman ya nanti teman-teman install seperti biasa dan jika setelah teman-teman sudah menginstall aplikasi Apollo Save Tool ini tinggal dibuka saja seperti game pada umumnya nah teman-teman ya setelah Apollo Save Toolnya kebuka teman-teman pilih yang namanya HDD Save karena tadi kita sudah memindahkan dari flash disk atau harddisk ke harddisk internal teman-teman ya langsung saja kita pilih nah disini teman-teman ya ada Hatsune Miku Proyek Deepa App dan juga Hatsune Miku Proyek Deepa App nah yang dua ini adalah set data yang telah kita copy tadi dari harddisk teman-teman ya ataupun flash disk langsung saja kita tekan X dan disini kita pilih yang paling atas yaitu adalah Apply Change and Resign nah kita akan tekan O teman-teman ya kemudian kita lanjut ke save data yang kedua karena tadi kita mengcopy nya 2 biji teman-teman ya langsung saja kita tekan X dan kita pilih Apply Change and Resign yang paling atas kita tekan X lagi nah disini sudah sukses ya teman-teman ya sudah sukses yang tadi juga sudah sukses sekarang kita coba keluar dari AcroSafe Tool dan kita akan buka game yang bersangkutan dengan save datanya teman-teman ya oke kita buka dulu untuk game yang tadi teman-teman ya nah game yang tadi itu adalah game yang ini teman-teman ya oke langsung saja kita buka oke sekarang kita coba load game teman-teman ya nah ini dia save data yang tadi kita coba load do you want to load save data dan bisa di load teman-teman ya kita coba lihat untuk isi game nya teman-teman untuk isi save datanya kita coba lihat nah disini kita coba lihat untuk isi save datanya nah teman-teman ya sudah sudah tamat ternyata teman-teman untuk save datanya sudah ada nilainya teman-teman ya nah ini sudah ada nilainya teman-teman ya ada yang E ada yang G nah ini berarti save datanya berhasil kita copy kan teman-teman ya kita coba lihat di disini teman-teman save data utility PS3 kita coba lihat kita keluar dulu dari game nya nah yang save data yang ini dan juga yang ini sudah bisa bekerja dengan baik teman-teman ya di di user ini nih di user 2 teman-teman ya oke jadi seperti itu aja teman-teman untuk tutorialnya jadi menggunakan aplikasi Apollo Save Tool teman-teman ya teman-teman bisa cari di google oke teman-teman ya terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton jangan lupa like, comment, and subscribe dan kita berjumpa lagi di video berikutnya see you in the next video selesai 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 Terima kasih telah menonton!